Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Dr. Umay Saroh dan para mahasiswa yang saya cintai. Kita saat ini di pertemuan ke-11, minggu ke-11, insya Allah kita nggak lama lagi akan selesai. Jadi ada satu-dua poin yang dari pertemuan terakhir lalu saya mulai membahas, itu saya kaitkan dengan tugas besar yang para mahasiswa harus kerjakan. Di pertemuan terakhir itu kaitannya dengan waveguide segi 4, saya coba bahas termasuk menggunakan software simulasi HFSS, bagaimana merancang, bagaimana yang terpenting itu kalian bisa melihat kemampuan atau kemungkinan kemampuan software itu untuk merancang waveguide. Ada satu-dua contoh waktu itu saya tampilkan dan sangat menarik karena software itu, dengan bantuan software itu kita bisa melakukan modifikasi bentuk sehingga bisa melihat efek dari perubahan-perubahan struktur dari waveguide. Hari ini saya melanjutkan dengan tipe saluran transmisi berikutnya, yaitu mikrostrip, yang juga jadi bagian tema tugas besar. Dan juga kalian nanti bisa menggunakan software yang kita miliki di Bacubuana, yaitu HFSS dan atau sonet. Kalau waveguide, rectangular waveguide, nggak bisa pakai sonet. Jadi harus pakai HFSS, tapi kalau mikrostrip, itu dia bisa sonet. hari ini agenda atau isi dari perkuliahan kita tentang mikrostrip itu dimulai dengan dahuluan. Saya akan tunjukin ada beberapa jenis atau tipe dari saluran transmisi planar, salah satu contohnya itu mikrostrip. Kemudian karakteristiknya, jadi kalau minggu lalu itu saya membahas waveguide, itu ada karakteristiknya, cut off frequency namanya. Kalau di mikrostrip, seperti apa karakteristiknya? Saya pernah membahas koaksial, itu seperti apa? Dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas fiberoptik, itu seperti apa karakteristiknya. Jadi karakteristik ini penting, karena dialah sebagai penentu dari tingkah laku. Tingkah laku gelombang kalau kita lewatkan di sana. Jadi kita punya gelombang, gelombang elektromagnetik, itu sebagai sinyalnya, sebagai sesuatu yang bergeraknya atau merambatnya. Sedangkan saluran transmisi yang saya sebutkan ini adalah jalan tempat gelombang itu merambat. Jadi harus sesuai antara jalanan dengan mobilnya. Harus sesuai antara gelombang elektromagnetik yang akan kita lewatkan dengan saluran transmisinya. Itu digambarkan dengan istilah karakteristiknya. Berikutnya adalah saya akan melakukan perancangan. perancangan saluran transmisi mikrosrip yang kita namakan sebagai saluran transmisi seolah-olah TM, ekuasi TM. Jadi kita akan melakukan pengandaian. Pengandaian ini nanti ada batasnya. Bahwa saluran transmisi mikrosrip dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku, itu kita bisa anggap seolah-olah mirip-mirip dengan kabel koeksial. Kenapa kita jadikan mirip dengan kabel koeksial? Karena saluran transmisi koeksial itu lebih mudah. Sangat mudah. Dan terakhir saya akan melakukan, saya akan menunjukkan beberapa jenis rangkaian menggunakan mikrosrip. Kalian akan melihat ada satu dua elemen atau komponen yang dipakai di teknik telekomunikasi, khususnya pada gelombang mikro, menggunakan saluran transmisi mikrosrip. Dan saya juga akan tunjukkan nanti simulasi, satu dua simulasi dengan menggunakan software. Saluran transmisi planar, ini adalah saluran transmisi yang saat ini saya rasa yang paling sering. Terutama sekali karena kemajuan teknologi, bahkan teknologi chip, teknologi IC, teknologi mikroelektronik, di saluran transmisi ini sering ditemui di dalam komponennya itu sendiri. Dia menjadi yang paling prospektif karena beberapa kelebihan yang dimilikinya. Kelebihannya itu misalnya fabrikasinya mudah. Jadi insinyur itu selalu pertama yang dia kejar itu semudah mungkin. Jadi kalau kita bisa permudah, ya kita permudah. Jadi bukan ingin disusah-susahin. Kadang-kadang terlihat susah itu karena kita mengamati secara general dahulu. Itu kita akan permudah. Ngitungnya mudah, bikinnya mudah, dan lain sebagainya. Fabrikasi rangkaian saluran transmisi planar, khususnya mikrosrip, itu mudah karena kita menggunakan proses litografi. Atau ada depannya itu fotolitografi. Kita etching misalnya, yaitu proses yang mudah. Beda dengan kalau kita ingin bikin kabel koeksial, itu rada susah. Atau kita ingin bikin waveguide, itu agak susah karena kita harus ke bengkel. Tetapi fabrikasi rangkaian saluran transmisi planar, khususnya mikrosrip, itu dengan menggunakan etching. Jadi kalau etching itu, di masa lalu itu kita menggunakan etching menggunakan feriklorida. Kalian sudah pernah etching, kita gunakan di situ, katakanlah maskingnya. Polanya itu kita gambarin dengan, katakanlah, spidol yang tidak bisa, spidol permanen, kita bilangnya. Tidak larut oleh cairan. Jadi kita tutupin PCB yang kita ingin etching, kita tutupin bagian yang tidak ingin kita etching dengan menggunakan spidol permanen. Yang tidak kita tutupin dengan jalur spidol permanen, itu nanti kalau kita celupkan ke larutan feriklorida, dia akan ter-etching, hilang. Itu namanya proses etching. Jadi saluran transmisi planar, khususnya mikrosrip yang kita bahas ini, fabrikasinya mudah dan murah. Murah itu artinya kita modal PCB dan modal spidol, dan modal zat kimia, feriklorida, dan sejenisnya, kemudian kita bisa dapatkan. Yang berikutnya adalah kelebihan dari saluran transmisi planar, mudah diintegrasikan ke rangkaian elektronik lainnya. Karena dia berada pada satu PCB. Beda dengan poeksial, beda dengan yang lainnya, itu rada susah mengintegrasikannya atau menggabungkannya. Jadi kalau kalian punya rangkaian PCB, itu otomatis. Yang terakhir kelebihan yang sering diunggapkan adalah bentuknya yang kecil, low profile kita bilangnya. Karena dia berada pada satu board, satu PCB, maka dia akan lebih compact, lebih menyatu, lebih robust. Tidak ada sambungan-sambungan lain, kecuali sambungan keluar. Kekurangan dari saluran transmisi mikrosrip, kita tidak bisa menggunakan daya yang terlalu besar. Mungkin dayanya di bawah 100 Watt, misalnya. Barangkali lebih kecil dari 100 Watt, itu lebih baik. Kalau powernya tinggi, kita harus pakai mungkin waveguide. Kalau powernya bisa sampai beberapa ratus, beberapa ribu Watt. Gambar berikut, ini menunjukkan berbagai macam rangkaian atau jenis saluran transmisi planar. Ini dilihat dari samping, penampang samping. Kalau dari atas nanti ada gambarnya, saya akan tunjukkan beberapa slide ke depan. Jadi ada banyak macam-macam. Ada satu lagi yang mungkin tidak ditampilkan di sini, yang lebih baru lagi. Ini beberapa jenisnya. Jadi ada saluran transmisi mikrosrip yang dua lapis seperti ini. Tapi dibilangnya triplate. Dua lapis. Ini satu PCB ditumpuk dengan PCB lain. Jadi di sini kelihatan dengan jelas sekali ada... Jadi ini PCB ditumpuk dengan PCB lain. Di tengahnya itu ada strip. Kita bilangnya mikrosrip. Mikrosrip. Tetapi ini namanya bukan mikrosrip, ini namanya strip lain. Kelebihan dari rangkaian ini, dia di bawah ditutup, di atas ditutup. Jadi gelombangnya itu akan terkonsentrasi di dalam ini. Ini keren sekali. Mirip dengan flexial. Jadi gelombangnya tidak keluar dan tidak masuk. Jadi aman kita bilangnya. Tidak keluar, dia tidak hilang, dan tidak ada gelombang yang di luar masuk, berarti tidak ada interference. Tetapi kekurangannya, dia ini mahal. Karena kita menggunakan dua buah. Beda halnya dengan yang B. Nah, yang B inilah yang kita sebut mikrosrip. Ini PCB. Bagian bawahnya ini ketutup. Ground, kita bilangnya. Kalau kalian punya PCB itu metalnya dua sisi. Di bawah dan di atas. Di bagian bawah ini biasanya tidak kita ganggu. Biarkan apa adanya sebagai ground. Yang atas ini yang kita etching. Kita sisakan sekecil ini ya. Makanya disebut mikrosrip. Inilah mikrosrip yang akan kita bahas di perkulian. Dia adalah rangkaian saluran transmisi yang terbuka. Terbuka. Jadi sebelah atas ini udara. Udara bebas. Artinya gelombangnya ini bisa keluar. Bisa ke sana. Bisa ngeloyor. Makanya mikrosrip ini juga bisa kita jadikan antena. Jadi itu hebatnya para insinyur. Punya masalah, tapi dijadikan peluang. Dan resikonya juga ada gelombang yang dari luar masuk ke situ. Masuk ke dalam ini. Jadi interference. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Dan yang lainnya juga ada macam-macam di sini ya. Ada koplanar. Ada satu lagi mungkin I. SEW namanya. Substrate Integrated Wave Guide. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Itu yang lebih sering lagi dipakai saat ini. Kalau ini basic ya. Nah, ini ada kalimat-kalimat panjang di dua slide ke depan ini. Saya ingin cerita aja dahulu ya. Jadi saluran transmisi planar, khususnya mikrosrip, itu adalah saluran transmisi yang sangat kompleks. Saya tegaskan kompleks di sini karena dia ada tiga material sekaligus di sana. Nah, jadi tadi kalian kalau lihat, ini kalau saya gambarkan PCB tiga dimensi ya. PCB tiga dimensi seperti ini. Ini substratnya. Ya, substrat. Kemudian ya tebalnya sekian. Nanti akan kita lihat. Ternyata tebalnya itu tidak terlalu tebal. Mungkin cuma satu mili. Ya, mungkin setengah mili. Yang sering kita pakai di kampus itu 0,61 mili kalau nggak salah. Ada juga yang lebih tipis. Tapi yang sering kita pakai sekitar segitu. Nggak sampai satu mili. Kemudian, ini substrat. Substrat itu biasanya nanti dilambangkan dengan epsilon R. Substrat ini kita sebut dengan nama dielectrics. Dielectrics ya. Kemudian di bagian bawah ini ada ground. Groundnya ini tak terhingga. Lebarnya memenuhi seluruh strip ini. Kemudian di bagian atas juga ada strip. Ya, sorry. Ini gambarnya nggak begitu gurus. Saya pakai mouse. Ini strip. Ya, ini yang saya arsir. Terbuat dari metal. Jadi ada metal. Dan yang ketiga ada udara di atasnya. Ya, jadi ini struktur-struktur yang tidak terlalu mudah. Beda halnya dengan ketika kita bahas kabel coex waktu itu. Kabel coex itu sederhana sekali. Berbentuk lingkaran. Kemudian di dalamnya lingkaran. Dan lingkaran dalam sama luar ini coaxial. Aksisnya sama. Jadi kalau kita lihat dari depan ini gambarnya kurang lebih begini. Aksisnya itu numpuk di satu tempat. Ini gampang. Ada juga kabel coex yang eksisnya itu tidak numpuk di satu tempat. Agak miring begini. Ini offset. Nah, ini susah juga dibahas. Tapi kayaknya nggak banyak orang yang mau gunakan yang seperti ini. Sekali lagi, insinyur itu maunya kalau bisa mudah, mudah. Jadi kabel coexial ini mudah. Terdiri dari udara di sini dan metal. Atau waveguide yang minggu lalu kita bahas itu juga sederhana. Sebuah metal berbentuk segi empat, selongsongan. Metal saja katakanlah. Di dalamnya ini udara. Nah, ini struktur-struktur yang gampang. Hari ini kita membahas mikrostrip. Ini strukturnya agak kompleks. Nah, karena kompleks, maka nanti solusi dari persamaan gelombangnya, yaitu persamaan Maxwell, itu agak susah juga. Makanya kita nggak mau bahas detail di sini. Saya hanya bahas nanti yang sederhana saja, yaitu yang saya namakan kuasi. Seolah-olah. Sehingga nanti saya akan mendapatkan solusi yang TEM. TEM ini transversal, elektromagnetik, mirip seperti koeksial. Jadi target saya adalah mempermudah mikrostrip ini menjadi seolah-olah seperti sebuah rangkaian yang pernah kita bahas, yaitu koeksial. Karena kalau kita bahas betulan, tipe dari apa adanya dari saluran transmisi planar ini, maka gelombang yang kita dapati ini adalah gelombang yang memiliki komponen H dan komponen E ke arah aksial, ke arah perambatan. Atau disebutnya gelombang hibrida. Gelombang ini disebut gelombang HE. Dan ini yang saya statementkan saja di sini. Pada prakteknya gelombang ini tidak terlalu akan kita manfaatkan. Jadi kita tidak akan bahas di sini. Dan yang akan saya bahas di sini adalah penyederhanaannya. Penyederhanaan gelombang yang merambat di mikrostrip. Yaitu dengan syarat bahwa mikrostrip yang saya bahas ini atau yang saya gunakan ini, hanya saya akan gunakan pada frekuensi yang cukup rendah. Jadi ini syaratnya. Supaya targetnya tadi saya bisa mempermudah bahasan saya, maka syaratnya frekuensinya jangan tinggi-tinggi amat. Memang kalau pakai frekuensi tinggi nanti resikonya akan muncul gelombang yang susah ini. Oke. Nah, karena saya akan sederhanakan itu, maka saya bisa memanfaatkan konsep yang pernah saya terangkan di beberapa waktu lalu ketika membahas kabel coaxial, yaitu dengan menggunakan konsep impedansi tegangan dan arus. Jadi kalian ingat, di waktu itu saya menggunakan kabel coax dan kabel paralel ganda untuk menerangkan perambatan gelombang tegangan dan gelombang arus. Jadi saya mempunyai gelombang. Gelombangnya itu terdiri dari gelombang datang dan gelombang pantul. Mungkin ingat ya waktu itu ya. Gelombang yang merambat ke arah sana dan gelombang yang balik ke arah sumber. Dan pada saat yang sama, karena ini ada perambatan energi, jadi kalian harus ingat, harus tahu sebagai seorang insinyur elektro, kalau di sana ada energi yang merambat, karena ada energi yang merambat, maka di samping tegangan juga ada arus. Jadi ini satu paket. Di satu paket bahwa kita memiliki tegangan dan arus yang merambat dari sumber kebeban. Ini yang saya kotaki. Dan keduanya itu terkait dengan impedansi karakteristik ZO. ZO sama dengan V plus tegangan yang merambat dari sumber kebeban, dibagi dengan arusnya. Dan ini adalah hubungan seperti yang kita kenal dengan nama hukum OM. Dan yang satunya lagi, yaitu tegangan yang merambat dari beban ke sumber, atau disebut juga tegangan refleksi, itu juga terkait dengan ZO ini. ZO ini, yaitu V minus dibagi dengan I minus. Tapi kita tambahkan di sini tanda minus, supaya dia bisa saling berkait secara tepat, karena masalah arah saja. Oke, jadi ini adalah konsep yang sangat penting, yang kita adopsi ketika membahas kabel paralel ganda dan kabel koeksial. Bahwa ini berfungsi. Saratnya apa? Saratnya gelombang yang merambat di saluran transmisi itu harus transversal elektromagnetik. Transversal elektromagnetik itu artinya medan listrik E dan medan magnet H tidak mempunyai komponen ke arah perambatan. Itu terjadi di mana? Itu terjadi pada kabel koeks dan pada kabel paralel ganda. Di mikrosrip terjadi juga dengan pengandaian. Karena di mikrosrip ada gelombang aksialnya, tetapi kita bisa abaikan dan bisa kita anggap tidak ada sampai dengan suatu frekuensi kerja berikut. Jadi ada syaratnya di sini, akan ada frekuensi batas. Jadi jangan lebih tinggi dari itu, karena kalau lebih tinggi dari itu, pengandaian atau pengabayan ini tidak lagi terlegitimasi. Jadi sekali lagi, saya melakukan pengandaian untuk mempermudah keadaan. Kalau kita ingin amati secara eksak, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat, tetapi juga tidak ada manfaatnya buat kita jika frekuensinya tidak. Oke, kita amati grafik sebagai berikut ini. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini saya ambil dari sebuah literatur. Sekali lagi, di sini saya tampilkan struktur geometri dari mikrosrip. Kalian bisa nanti ada fotonya, kalian bisa bayangkan saja dulu, ini gambarnya dulu. Jadi ini adalah PCB, sisi bawah dan sisi atasnya. Jadi pada dua sisi itu metal. Bagian bawahnya ini ground. Ini ground, bagian bawahnya ini. Ground. Pembumian. Secara umum, anggap saja itu metal full secara umum. Kemudian bagian atas dari PCB, bagian atas dari PCB, ini yang kita etching. Katakanlah, saya bentuk sederhana saja di sini. Sebuah jalur strip yang tipis. Kalau tipis ini kali ya. Yang lebarnya itu kecil. W, W. Nanti akan kita lihat W-nya berapa. PCB ini memiliki ketebalan tertentu, yang katakanlah di sini saya namakan H. Bisa H kecil, bisa H besar. Ini ketebalannya. Yang tadi saya singgung. Di contoh ini, di gambar ini, ketebalannya 0,635 mm. Jadi PCB-nya ketebalnya 0,635 mm. Dengan di elektrika konstanta, atau konstanta di elektrikanya, Epsilon R. Epsilon R-nya berapa? Itu tergantung dari materi yang digunakan. Kita di Indonesia itu sering pakai FR4. Mungkin kalau mau beli di toko elektronik, rata-rata itu FR4. FR4 ini Epsilon R-nya sekitar 4. Sekitar 4. Sekitar 4, berapa? Kalau di contoh ini, Epsilon R-nya itu mungkin sekitar 7 kali ya. Epsilon R efektif kita bilangnya. Barangkali sekitar 7 atau sedikit di atas 7. Jadi gambar ini menunjukkan struktur penting dari sebuah mikrosrip. Gambar ini menunjukkan struktur penting dari sebuah mikrosrip. Jadi kalau kalian ditanya struktur mikrosrip itu kayak apa sih? Ya kayak gini. Sebuah PCB, kalau kita bilang PCB, itu pasti sebuah benda dengan sifat isolator. Dengan sifat dielektrik. Yang kotak ini. Yang kotak atau balok ini. Yang memiliki, katakanlah, lebar L panjang P, lebar L panjang P, tebal H. Jadi kalian strukturnya begitu sebuah balok. Tipis, tapi tebalnya itu H. H itu mungkin 0,635 atau 1 mili. Saya pernah lihat juga ada mikrosrip yang tebalnya 2,5 mili. Agak tebal gitu. Tapi jarang lah itu. Kemudian ada ground di bagian bawahnya. Ini tadi yang saya bahas. Full di baliknya itu dipasangkan ground. Kemudian di sebelah atasnya, ini bagian yang kita aging. Karena saya di sini baru menunjukkan saluran transmisinya, maka dia bentuk sederhananya seperti ini. lebarnya W. Nanti kalian akan lihat bahwa W ini akan terkait dengan ZO. Nanti di 1-2 slide berikutnya. Akan terkait dengan impedansi karakteristik. Kalau W-nya besar, maka ZO-nya kecil. Kalau W-nya tipis, maka ZO-nya besar. Itu secara umum. Di grafik sebelah kanannya, saya tampilkan adalah wilayah aplikasi dari mikrosrip ini. Berdasarkan fenomena ada gelombang merambat seperti apa. Mode-mode gelombangnya seperti apa yang muncul. Jadi tolong di sini ada tiga kurva ini. Semuanya warnanya hitam, enggak kelihatan. Tapi enggak apa-apa, saya coba sedikit warnai. Ada tiga kurva ditampilkan di sini. Ini kurva pertama. Kemudian ada kurva kedua. Jadi saya berurutan saja, tampilkan yang pertama. Ini yang kedua. Dan ada kurva yang ketiga. Ini saya tampilkan warna biru. Yang ketiga. Jadi ada tiga kurva di sini. Grafik ini digambarkan sumguh horizontalnya itu frekuensi. Jadi frekuensi dari 0, 10, 5 giga, 10 giga, 20, 30, dan selanjutnya. Jadi frekuensi dalam gigahertz. Sampai dengan sekitar 40-an giga. Sekarang yang menarik adalah bahwa pada frekuensi rendah dari 0 giga sampai dengan kira-kira di sini, mungkin sekitar 13 giga. Ini contoh saja untuk menggambarkan karakter mikrosrip secara keseluruhan. Nanti yang lain sedikit beda dari ini. Jadi pada frekuensi rendah, katakanlah sampai dengan 13 giga, cuma ada sebuah kurva di sini. Cuma ada kurva yang warna hijau. Inilah kurva yang kita namakan mode fundamental. Yang dari frekuensi rendah dia sudah ada. Jadi dari 0 sampai 13. Tetapi ketika frekuensinya mulai kita naikkan dari 13 ke atas, muncul kurva kedua yang warna merah ini. Muncul kurva kedua. Artinya apa? Kalau kita gunakan mikrosrip ini pada frekuensi, katakanlah, 15 giga, maka ada dua mode yang merambat. Yaitu mode fundamental, yang tadi kita anggap TEM, dan mode HE1. Gelombang HE1. Ada dua buah. Jadi ada dua mode. Terus kalau kita besarkan lagi frekuensinya, ada tiga mode ini. Mulai dari sekitar 28 giga. Jadi kalau kalian pakai mikroship ini untuk frekuensi yang agak tinggi, maka akan ada banyak mode-mode yang merambat. Saya pernah bahas ketika di waveguide, kita tidak mau, biasanya kita tidak mau mode-mode itu banyak. Kita maunya hanya satu mode saja. Itu single mode kita bilangnya. Kenapa? Karena dengan adanya mode-mode lain muncul, maka energi akan terbagi pada mode-mode itu. Dan itu biasanya akan ada pengurangan energi nantinya. Jadi saya di sini menyarankan kita bekerjanya pada single mode, artinya kalau kalian punya sebuah mikroship, pakailah dia untuk melalui sinyal yang frekuensinya rendah. Yang cukup rendah. Katakanlah 10 giga di sini. Maka dia aman, ada satu mode saja, yaitu mode kuasi TEM atau seolah-olah TEM. Kalau kalian naikkan lagi frekuensinya, maka higher mode akan merambat. Ini cuma satu contoh saja. Nanti kalau kalian pakai mikroship yang beda, katakanlah epsilon R-nya beda, tebalnya beda, lebar U-nya beda. Nanti akan ada sedikit perubahan pada gambar ini. Jadi itu yang terjadi. Oke. Ini adalah karakteristik dari mikroship yang cukup penting, sehingga kita akan membatasi wilayah aplikasi kita pada frekuensi rendah, sehingga nanti semua kemudahan-kemudahan itu akan muncul. Oke. Sebelum saya lanjut ke analisa, saya akan tampilkan dulu di sini tabel, yaitu data material, yang dipakai pada sebagai PCB. Di sini mungkin yang terpenting, atau tersering, mungkin ya tersering karena mudah, karena murah, karena murah meriah, yaitu PCB menggunakan material FR-4. Jadi kalian bisa lihat, nanti kalau mau beli, itu FR-4 itu murah juga ya. Dengan uang 20 ribu, katakanlah kalian sudah bisa dapat besar. Bisa buat rame-rame satu kelas. Epsilon R-nya itu sekitar 3,5 sampai 4,3. Epsilon R-nya mirip-mirip dengan angka 4 di sini. Kurang lebih cepat. Cuma walau kelebihannya ini murah, cuma kekurangannya ini, yaitu loss-nya tinggi. Loss-nya tinggi. Jadi angka ini paling tinggi di antara yang lain. Loss-nya itu 10 kali lebih besar dari yang bawah ini. 100 kali lebih besar dari ini. Jadi loss-nya, kita bilangnya sangat merugi. Nah, kemudian yang lainnya di sini ada macam-macam material. Kalau kalian pakai gelas, itu Epsilon R-nya 5. Kalau kalian pakai, katakanlah, gallium arsenide yang bawah, itu Epsilon R-nya 12,8. Jadi Epsilon R ini adalah besaran penting pada sebuah PCB, pada sebuah rangkaian saluran transmisi mikrosrip. Nanti kalian abis kini akan melihat, Epsilon R ini penting sekali besarannya, karena nanti gara-gara Epsilon R yang tinggi, gara-gara Epsilon R yang tinggi, maka rangkaiannya jadi mengecil. Jadi kalian, itu konsekuensi pertama. Jadi kalau kita pakai Epsilon R yang rendah, misalnya yang rendah itu ini ya, FR-4, atau bahkan katakanlah PCB-nya terbuat dari udara. Gak ada dari udara ya. Katakanlah kalian pakai apa itu, materi buat, apa namanya, buat sirofoam ya. Kalau beli, habis beli itu ya, benda-benda yang tidak, yang fragile ya. Kalian biasanya pasang dia di kotak itu pakai sirofoam. Sirofoam itu bisa kita anggap isinya udara. Jadi, bawahnya ground, kemudian pakai sirofoam, atasnya pakai strip, nah itu jadilah mikro strip buatan sendiri. Kalau Epsilon R-nya kecil, maka rangkaiannya jadi besar. Karena Epsilon R ini tugasnya memperkecil memperkecil kecepatan gelombang. Kalian nanti akan lihat di slide berikutnya itu ya. Gelombang elektromagnetik itu merambat di udara dengan kecepatan cahaya. Jadi, kalau kalian punya gelombang elektromagnetik, dia mempunyai sebuah frekuensi, gelombang elektromagnetik ini, itu given dari sumbernya, dari oscilator. Jadi, kalau kalian gerakan gelombang elektromagnetik itu di udara, maka dia akan bergerak kecepatan cahaya. Dia mempunyai frekuensi itu F, maka dia akan memiliki panjang gelombang lambda. Lambda sama dengan pada ingat ya. C per F. C per F. Tetapi kalau gelombang elektromagnetik ini menembus sebuah material dengan epsilon R yang besar, seperti gambar-gambar ini, seperti tabel ini, maka kecepatan cahayanya itu berubah menjadi kecepatan yang lebih rendah. Yaitu V dibagi V sama dengan C dibagi akar epsilon R. Tapi saya tambahin di sini epsilon R efektif E. Efektif. Karena epsilon R efektif ini biasanya lebih besar dari 1. Biasanya lebih besar dari 1. Epsilon R ini 5 misalnya. Nanti epsilon efektifnya mungkin sekitar 4, sekian. Tidak mungkin lebih kecil dari 1. Berarti V ini sudah pasti lebih kecil dari C. Dan memang selalu demikian. Kecepatan lombang itu tidak mungkin lebih kecepatan cahaya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ini lambdanya akan mengecil. Lambda G-nya ini akan mengecil. Saya tulis lambda G aja. Karena dia berubah jadi lebih kecil. Jadi C dikali F dibagi F akar Epsilon R efektif. Jadi ini konsekuensi pertama. Kalau kalian menggunakan PCB dengan Epsilon R yang besar karena panjang gelombangnya mengecil maka rangkaiannya akan mengecil. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kalian menggunakan PCB dengan Epsilon R yang besar maka gelombangnya akan terkonsentrasi di dalam PCB. Dipegangin nama PCB-nya. Jadi kalau kalian ingin bikin rangkaian gelombang mikro filter misalnya dan sebagainya itu jika bisa Epsilon R-nya besar. Jadi gelombangnya nggak keluar kemana-mana. Tapi kalau kalian ingin bikin antena mikroslip diharapkan gelombangnya lepas. Gelombangnya keluar. Maka pakailah Epsilon R yang kecil. Itu gambaran dari penggunaan Epsilon R. Jadi Epsilon R ini besaran yang sangat penting pada sebuah rangkaian gelombang mikro atau rangkaian RF frekuensi tinggi. Sedangkan yang tabel kolom berikutnya ini kerugian. Jadi kerugian itu biasanya orang nggak mau besar-besar kalau kerugian. Jadi pakailah katakanlah yang kita bilangnya tangen delta tangen loss yang kecil itu misalnya yang ini kecil sekali. Ini juga mungkin masih bisa kita bilang kecil. Silahkanlah lihat kemungkinan-kemungkinannya. Ini juga RT Duroid 5880 juga banyak kita temui di Duling. Cuma harganya relatif mahal. Kadang-kadang jualan itu jualannya dimahalin padahal kalau kita beli dari satu tempat lain itu bisa lebih murah. Mesti dilihat jadi kita nggak mengeluarkan uang berlebih yang mahal. Saya masuk ke analisanya ini gampang saja kita pakai saja. Ini dikembangkan oleh para insinyur para peneliti di masa yang lalu di tahun 70-an awal 80-an dikembangkan terus. Jadi kita kalian belum lahir mungkinnya. Kalian belum lahir sudah ada kita pakai dan ini sangat keren karena mudah. Mudah ini pertama ini susah. Ini adalah rangkaian mikrosrip apa adanya. Yang tadi saya bilang di sini bergabung tiga material berbeda yaitu dielektrik metal udara. di tempat ini mereka ngumpul jadi satu dan itu tidak terlalu mudah bagi kita untuk menggambarkan fenomena elektromagnetik. Kemudian dipermudah diubah benda ini yang kiri berubah menjadi kanan. Jadi begini. Dan ini tadi yang saya bilang menggunakan konsep Epsilon R efektif. Jadi yang tadinya Epsilon R sekian 4 10 15 atasnya ini udara Epsilon R nya 1 udara maka di full kan. Seolah-olah udaranya nggak ada full sama di elektrik tapi sekarang di elektrik efektif kita bilangnya. Jadi benda ini lebih mudah buat di handle secara elektromagnetik. Muncul beberapa perhitungan ini perhitungan yang paling atau rumus-rumus yang paling sering dipakai tentu nggak harus yafalin nggak ada manusia mau ngapalin ini. Tapi saya programming ini di MATLAB. Di Python. Di Excel. Itu bisa. Gampang aja. Tinggal kalian masukin aja. Kalau saya dikasih tahu Epsilon R nya saya bisa hitung ini. Saya dikasih tahu Epsilon R nya berapa. Saya dikasih tahu lebar. Lebar stripnya berapa. Tebal materialnya berapa. Saya bisa ngitung Epsilon R efektif. Dan saya bisa menghitung ZO nya. dengan bantuan rumus ini. Maka saya bisa gambarkan benda ini. Saya bisa gambarkan grafiknya. Jadi kalian bisa lihat di sini saya gambarkan tiga buah kurva. Inilah insinyur begini kerjanya. Bagaimana kalau yang saya pakai itu udara. Maka kurva udara ini kurva yang biru. Kurva udara ini adalah kurva yang biru. Ini udara. Bagaimana kalau yang saya gunakan ini tadi 9,8 9,8 itu katakanlah ini alumina. Bagaimana kalau yang saya gunakan alumina maka kurvanya yang warna merah. Ini alumina. Bagaimana kalau saya pakai yang 2 Epsilon R nya 2 katakanlah duroid 5880 duroid itu yang warna hijau. ini yang warna hijau ini duroid 5880 ini kurvanya. Jadi tinggal masukin saja rumus yang tadi. Saya programming dengan matlab dengan python saya ubah lebarnya lebar stripnya saya perbesar makin ke kanan itu saya perbesar lebar stripnya. Kalau stripnya tipis seperti ini tipis maka saya ada di sini. Kalau saya perlebar lebar stripnya maka saya ada di sini. Apa yang terjadi? Kalau kalian lihat di sini dia monoton turun. Apa yang monoton turun? Yang monoton turun adalah impedansi karakteristik ini bukan impedansi gelombang impedansi karakteristik dari mikrosrip tersebut. Jadi kalau saya tipisin maka impedansinya tinggi besar sekali. Katakanlah di sini 140 180 tapi kalau saya lebar stripnya maka impedansi karakteristiknya akan mengecil. Kita biasa itu maunya 50 sekitar di sini. Kita maunya biasanya 50 maunya 50 ohm. Kenapa 50 ohm? Yang sering 50 ohm. Jadi ini yang kita ambil. Ini garis 50 ohm. Artinya kalau kalian pakai duroid 5880 tadi yang warna hijau maka kalian harus memiliki lebar strip sekian sekitar 3,5 kali ya. W per H 3,5 jadi lebarnya itu 3,5 kali tebalnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau agak tebal itu maka lebar sekali. Kalau kalian rada tebal rada lebar bikinnya maka dia akan mengecil terus akan kemarin jadi mengecil. Jadi itu konsekuensi dari rumus tadi. Semakin besar permitivitas relatif maka impedansi gelombang makin kecil. Ini karena kemampuan menyimpan medan listrik. Jadi kalau makin besar penyimpanan medan listriknya maka C-nya makin besar. Kalau C-nya makin besar maka impedansinya makin kecil karena C ada di bawah. C sama dengan akar L per C. Z sama dengan akar L per C. Jadi ini konsekuensi logis yang kita dapatkan. Oke. Jadi kalau kalian punya gambar ini tadi sekali lagi kalau kalian punya Epsilon R kalian punya H kalian punya W maka kalian bisa ngitung Epsilon R efektif dan Z O. Sekarang saya pengen balik. Saya pengen balik berapakah W-nya kalau saya ingin 50 Ohm. Jadi saya balik. saya mau merancang itu namanya merancang. Saya mau merancang sebuah saluran transmisi mikrosrip. Saya mau 50 Ohm. Berapa W-nya? Rumus ini tidak bisa kita pakai karena rumus ini sama dengannya yang Z O. Saya pengen yang sama dengannya yang W. Itu ada rumus kedua. Sekali lagi rumus ini bukan untuk dihafal untuk diingat tidak untuk diingat atau dihafal tapi ada di sebuah buku yang kita telah masukin ke software. Jadi kita masukin saja. Misalnya dengan bantuan rumus ini contoh soal yang warna hijau. Saya beli sebuah PCB dengan epsilon R relatif itu 9,8 jadi saya punya PCB kalau kalian punya PCB itu dua ini kalian harus tahu. kalau kalian enggak tahu ini berarti kalian enggak punya PCB kalian kalau punya PCB harus tahu dua hal ini minimal tau juga tangan loss nya minimal dua ini kalian tahu tebal nya berapa jadi hanya itu 1 mili kemudian epsilon R nya itu 9,8 tadi yang namanya alumina kalau enggak salah 9,8 jadi kalian tahu ini atau kalau kalian enggak tahu berapa kalian cari di dokumen kalian cari di dokumen nya itu saya biasanya kalau beli PCB itu kalau tidak cari di eBay cari di Tokopedia cuma kalau di Tokopedia itu biasanya mahal cuma sepotong gini aja itu harganya bisa ratusan ribu kalau di eBay bisa banyak belinya harganya murah paling nanti harus kita jembut di kontor pos bayar pajak nah itu dikasih tahu epsilon R nya sekian tebalnya sekian karena ini given bisa jadi nanti epsilon R nya 2,4 tebalnya 0,6 bisa jadi gitu ini given jadi kalian berbasiskan pada informasi yang given ini diminta untuk merancang sebuah saluran transmisi mikrosrip sehingga memiliki impedansi karakteristik 50 ohm gimana cara merancangnya tadi saya sudah bincang saya sudah katakan kalau kalian merancang sebuah mikrosrip kalian harus punya benda ini nanti bayangannya benda ini nah benda ini itu kita beli dan kita aging jadi satu-satunya yang kita hitung nantinya itu cuma W aja lebarnya aja H nya diberikan epsilon R nya diberikan tinggal W nya gimana caranya itu dimasukin aja ke rumus ini mudah sekali kita gunakan atau kalau masukin ke software ke matlab python itu cuma di enter aja nanti masukin R nya sekian epsilon R nya sekian tebal sekian 50 ohm masukin dapat hasilnya ini kebetulan saya udah masukin aja nanti kalian kalau iseng bisa lihat pelan-pelan saya masukin aja dapetin nilainya 0,9752 mm waduh ini presisi banget ini gimana kita ngecingnya gak bisa ngecing sampai presisi itu kalian harus tahu kalian kalau ngecing selama ini itu akurasinya berapa berapa mili 0,1 mili bisa jadi kalau kita sangat presisi atau 0,25 mili nanti kita harus tahu karena speedol kita tidak presisi kalau saya biasanya kalau ngecing minta bantuan sama yang jago ngecing 0,9752 contoh yang kedua lakukan perhitungan yang di atas dengan menggunakan data di atas untuk target impedansi karakteristik yang besar sekali atau yang kecil sekali jadi tadi di soal sebelumnya saya balik lagi 50 ohm target 50 ohm itu tebalnya sekitar 0,975 50 ohm tadi lebarnya saya dapati 0,975 mili oke nah tadi kita sudah sepakat dari kurvanya kalau kalian kalau kalian ngejar impedansi karakteristik yang tinggi sekali maka w-nya akan tipis sekali stripnya akan makin tipis nanti kalian akan lihat akan tipis sekali dan saking tipis nya bisa jadi lebih kecil dari 0,1 mili disini contohnya kalau pakai epsilon r-nya 2 itu 0,123 mili jadi tipis sekali kalau tipis itu resikonya putus kalian disuruh ngecing mikrosrip 0,1 mili bisa jadi terecing hilang karena saking kecil satunya lagi bagaimana kalau kita ingin merancang impedansi karakteristik yang kecil sekali jauh lebih kecil dari 50 ohm yaitu 2 ohm untuk 2 ohm tadi kita udah lihat lebar sekali lebar sekali bahkan kalau kita lihat disini lebar terlalu lebar 5,49 cm lebar sekali stripnya itu barangkali satu PCB akan keambil sama dia dan ini juga tidak bagus karena bisa jadi gelombangnya itu bukan dari ujung ke ujung tapi dari kiri kanan merambatnya dan itu akan terjadi resonansi jadi ini contoh ekstrim saja bagaimana kalau gelombangnya itu memiliki sorry saluran transmisinya memiliki impedansi gelombang yang tinggi sekali itu kemungkinan putus stripnya atau rendah sekali dan itu akan terjadi resonansi karena terlalu lebar maka memang kita biasanya menggunakan nilai yang tengah-tengah itu sekitar 50 ohm oke kalian nanti juga bisa saya kasihkan ini atau bisa di download dari internet atau saya kasihkan di WA aja ini ada microstrip TX line microstrip TX line terus gini saya share langsung ke WA grup kita ini adalah software gratis yang kalian bisa download dari internet dari AWR itu adalah software yang kita perhitungan tadi itu langsung kita masukin kemari internal software ini udah di programming jadi kalian tinggal masukin aja saya mau impedansinya 50 ohm saya mau epsilon R nya 9,56 terus saya klik tanda panah ke kanan ini nanti akan langsung muncul width nya berapa kalian bisa cek nanti saya bisa tunjukkan contohnya disini saya cuma ingin tunjukin aja ada software seperti ini rancanglah saluran transmisi microstrip dengan permitivitas relatif 4,5 masukin kemari 4,5 masukin kemari tebalnya 0,65 masukin ke sini jadi kalian masukin ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan standar impedansi karakteristik 50 ohm jadi kalian ya disini 50 ohm dimasukin kalau mau masukin yang lain gak boleh tapi biasanya 50 ohm maka saya akan bisa mengklik tanda panah ini saya akan klik maka akan keluar hasil ini W nya 1,23 1,23 dan selanjutnya jadi kalian akan merancang sebuah microstrip microstrip ini PCB nya dengan tebal 0,65 ini bisa Savitri atau Putri kemarin itu yang saya anjurkan pakai format light itu kalian bisa merancang sebuah microstrip panjangnya ini bebas panjang gambarnya gak bagus panjangnya ini bebas ke sana ini bebas pada dasarnya bebas mau berapa senti bebas ini panjang nya B lebarnya juga yang ini bebas karena kalian punya PCB lebar ke apa juga bebas ini L nah yang gak bebas itu tentu W nya lebar strip nya ini gak bebas saya pakai warna lain aja biar kelihatan ini lebarnya ini W ini gak bebas ini kalian harus bikin W tertentu dan W nya itu kalau kita gunakan epsilon R yang seperti di atas epsilon R nya itu 4,5 4,5 dan H nya ini 0,65 mili saya lagi gak pakai pen nya pakai mouse jadi gambar tulisannya gak bagus dengan H 0,65 mili maka W nya itu harus segini supaya mendapatkan impedansi karakteristik 50 ohm kalau kalian nekat katakanlah saya gak mau 1,23 pak saya maunya 1,5 ya lebih lebar maka kalian akan mendapati impedansi karakteristik yang lebih rendah ya karena lebih lebar atau kalian bilang ah gak 1,23 1 mili aja maka kalian akan dapati yang lebih tinggi dari 50 ohm misalnya 60 ohm jadi itu tidak pas oke nah kalau kalian sudah pakai TX line ini dimasukin kayak tadi dapet W nya materinya udah jelas 4,5 epsilon R H nya 0,65 nah saya pakai sonet sekarang saya pakai sonet saya ingin menghitung faktor refleksi dan faktor transmisi yaitu pada frekuensi 0,1 sampai 10 giga ini saya cuma hasilnya aja saya tidak simulasikan kalian kalau punya sonet light itu gratis bisa di download dari sonet software sonet software.com kalau gak salah kemarin saya kasih linknya buat iseng-iseng namanya sonet light itu bisa kita download nah ini saya coba simulasikan saya coba simulasikan ukuran PCB nya 50 x 50 sekali lagi itu bebas epsilon R nya tadi 4,5 dan ketebalannya 0,65 mili saya coba disini saya sedikit saya perbesar jadi 1,25 sedikit besar pasti nanti hasilnya lebih jelek tapi kalau kita lihat hasilnya jelek-jelek amat disini saya tampilkan faktor refleksi dan faktor transmisi ini semua yang bawah ini faktor refleksi kita sebutnya S11 sedangkan yang atas ini numpuk jadi 1 itu S21 faktor transmisi kurva ini digambarkan dari frekuensi 0 0,1 giga sampai 10 giga dan ditampilkan magnitude dari faktor refleksi dan transmisi dalam desibel jadi kalian bisa lihat disini ada 3 kurva karena saya menggunakan 3 settingan kenapa saya bikin 3 settingan karena memang dalam menggunakan software itu ada settingan yang kita mesti coba-coba yang kadang-kadang yang kadang-kadang harus pakai pengalaman juga misalnya tadi hasil W-nya itu kan 1,23 1,23 berapa 1,23 mm 1,23 mm ini bukan angka yang enak sebetulnya karena akurasinya ini sangat presisi jadi dibikinnya juga tidak terlalu mudah mungkin oleh bengkel etching yang yang biasa jadi saya bulatkan aja jadi 1,25 dan saya bulatkan saja ke 1,2 saya anggap ini angka yang lebih lebih nyaman dilihat dibandingkan 1,23 jadi saya gunakan 1,25 dan 1,2 selain dari itu Sonet juga meminta kita untuk men-setting diskretisasi itu yang tidak kita temui di HFSS kalau HFSS itu otomatis dia setting sendiri kalau Sonet kita yang setting kadang-kadang saya pakai akurasi yang sangat akurat yaitu 0,05 atau yang medium 0,1 mili dan rada kasar diskretisasinya 0,25 konsekuensinya apa konsekuensinya makin makin akurat makin RAM-nya agak besar 41MB masih kecil atau kalau yang rada kasar itu cuma 11MB jadi nanti terkait sama RAM kita dan kecepatan dia ngitung tapi secara keseluruhan kalau kita lihat hasilnya semuanya cukup bagus karena faktor refleksinya rata-rata di bawah minus 30DB rata-rata di bawah ini di bawah minus 30DB artinya memang seluruh transmisi ini bagus kalian mungkin mengharap faktor refleksinya 0 0 itu minus tak terhingga dan ini tidak mungkin terjadi karena kita menggunakan software numerik sama seperti halnya kalau kita ukur tidak akan pernah faktor refleksinya itu minus tak terhingga jadi ini sudah oke baik dengan sonet kita atau dengan software lainnya kita bisa melakukan berbagai macam simulasi ini cuma saya ingin contohkan saja di sini dengan bantuan sonet gampang saja saya kalau tadi itu stripnya lurus begini ini sekarang saya belokin dia ke sana kemudian belok ini lihat dari atas seperti ini belok secara apa ya secara secara tiba-tiba beloknya jadi gelombangnya itu ketika jalan dari port 1 secara tiba-tiba disuruh belok kanan kalau ini kan lurus lurus asik kalau lurus aja jalanan kalau lurus itu mobil enak sama juga saluran transmisi itu kalau lurus gelombang itu enak gelombang ini gelombang elektromagnetik itu baperan gelombang elektromagnetik itu tidak seperti bikers kalau bikers jalanannya mau belok-belok jalanannya mau ada polis tidur tabah dia dijalanin tapi kalau gelombang elektromagnetik ini baperan begitu ada gangguan dia ngambak jadi gelombang elektromagnetik itu sukanya jalan di saluran transmisi yang yang lurus tanpa gangguan begitu ada belokan dia itu mulai nunjukin penolakan sudah mulai ngambak menunjukkan penolakan artinya faktor refleksinya akan naik jadi kalau kalian lihat disini gambar yang sebelah kiri itu belokan yang tiba-tiba menghasilkan kurva yang warna biru ini kurva yang warna biru faktor refleksinya relatif lebih tinggi dari yang tadi sekarang saya akalin gimana kalau belokannya ini ada kita bilangnya metering jadi ada lebih bagus lagi mungkin disini nah begitu atau melengkung melengkung mungkin lebih bagus lagi saya gak coba jadi kita bikin saluran transmisi ini senyaman mungkin buat gelombang dan itu dilakukan oleh para insinyur karena gelombang elektromagnetik itu ngambak beda dengan bikers tadi bikers itu paling tabah air juga tabah air itu kalau kita lewati keselokan kesungai segala macam dia akan tabah menuju ke lokasi yang lebih rendah itu sifat air tapi kalau gelombang elektromagnetik tidak gelombang elektromagnetik itu akan balik ngambak makanya kita harus memanjakan dia dengan jalur yang dia sukai jadi ini gambarnya warna merah hasilnya jadi artinya memang yang terefleksikan itu lebih rendah lebih kecil kalian juga bisa eksersis dengan software itu murah meriah software itu apalagi dikasih yang lightnya kita bebas buat mendownload maka kalian bisa melakukan perancangan jadi kerja zaman sekarang itu kita dominan kerjanya di komputer di software setelah kita simulasikan beberapa saat nanti kita akan buat kita akan ukur di lab oke nah ini gambar contoh-contoh nanti ada gambarnya jadi ini foto yang saya ambil dari internet ini adalah rangkaian yang terbentuk dari PCB dari micro strip jadi dengan bantuan etching kita bisa dapati beberapa rangkaian ini gambarnya yang ini dengan yang ini saya temui fotonya di internet jadi kalian kalau lihat disini saya tampilkan yang bawah aja dulu kanan bawah yang kanan bawah ini kalau kalian hanya lihat atasnya aja sisi atas aja ini sisi atas ini yang bawah kita buang ini micro strip biasa jadi dari kiri ke kanan kalian connect gelombang dia akan keluar dengan sangat bagus sekali kemari kenapa? karena ini rangkaian micro strip tadi saluran transmisi ini akan meloloskan energinya secara perfect dari kiri ke kanan tentunya tadi dengan W yang kalian sepakati dengan perhitungan tadi kalian ukur maka hasilnya akan bagus sekali kemudian ditambahkan sebuah micro strip lainnya yang paralel ini micro strip utama yang bawah itu yang paralel kalau kalian lihat ini diparalelkan di dekatin begini benda ini namanya bidirectional coupler atau parallel coupler atau apapun coupler jadi istilah coupler ini penggandeng apa tugasnya? tugasnya begini ini menarik sekali jadi gara-gara saya dekati saluran transmisi micro strip utama dengan bantuan saluran transmisi samping ini maka gelombang yang tadi saya loloskan ada sebagian kecil akan pindah kemari lompat kemari dan akan lompat ke sini tergantung dari jarak antar strip itu kalau kita jaraknya ini kecil sekali mungkin setengah mili kita bisa jauhin jadi satu mili atau kita bisa dekatin jadi 0,25 mili tergantung dari dekat atau jauhnya dia maka ada persentasi energi yang digandengkan kemari yang diokol contoh kalau persentasinya ini satu persen maka jika kita kirim 100 watt 100 watt maka akan tergandeng di sini 1 watt akan keluar di sini 1 watt di sini pasti 99 watt oke ya lalu 1 persen kalau kita gandengkan di sini sebesar 0,5 persen maka akan tergandeng kemari 0,5 watt yang lurus 99,5 watt jadi benda ini parallel coupler atau bidirectional coupler itu digunakan untuk mengukur misalnya pada sebuah pemancar TV kita tahu pemancar TV itu kalau mancar katakanlah powernya itu mungkin seribu watt seribu watt jadi TV broadcast itu powernya tinggi seribu watt dan dia harus dipantau ketika dia memancar 1x24 jam perhari powernya itu harus dipantau oleh teknisi di pemancar itu kenapa harus dipantau kalau gak dipantau nanti dia tidak tahu tiba-tiba powernya drop maka pemirsa yang protes jadi harus dipantau nah gimana cara memantaunya seperti ini seperti di gambar ini jadi yang dia pantau itu adalah energi yang digandeng selama katakanlah kalau dia pakai yang di bawah ini selama alat ukurnya itu menunjukkan angka 0,5 watt maka dia yakin bahwa yang dikirimkan ini 99,5 watt ketika angka ini turun maka dia curiga ini juga akan turun jadi disitu konsep dari pengukuran dari monitoring kenapa tidak ini yang dimonitor ini terlalu besar gak mungkin bisa langsung dia monitor dia biasanya monitor itu dipik sampelnya sama seperti orang sedang mengamati satu kejadian yang besar juga dia akan ambil potongan kecil jadi dengan dengan struktur yang sederhana ini kalian bisa jualan jualan alat untuk memonitor kemudian yang kiri atas ini gambar yang unik sekali berwujud lingkaran berwujud lingkaran kita namakan ini hybrid ring copper berbentuk lingkaran tentu radiusnya harus kita sepakati nanti terkait sama frekuensi biasanya yang menarik yang menarik disini ada 4 buah coaxial adapter disini akan kita bisa connect ke rangkaian luar disini kalau kalian lihat ada beberapa penamaan konektor yang kiri atas ini ada simbolnya in yang ini juga yang bawah kanan ini ada simbol in maksudnya ada gelombang yang masuk saya tuliskan dengan warna hijau aja disini gelombang masuk jadi ke dalam rangkaian itu saya masukkan gelombang katakanlah gelombang A PA dan VB ya bebas PA dan VB nah disini ada konektor lain saya gambarkan dengan warna biru aja keluar disini dan keluar disini jadi ada dua konektor tempat masuk adapter tempat masuk dan ada dua konektor atau adapter tempat keluar dan sesuai juga dengan lambangnya sigma dan delta ini tebalik gambar tebalik tapi gak apa-apa masih kebaca delta artinya akan terbentuk disini PA dikurang VB dan akan terbentuk disini simbolnya itu sigma itu penyumlahan dari kedua gelombang jadi luar biasa sekali dengan struktur yang unik seperti ini kita bisa menggabungkan dan kita bisa saling mengurangi dua-dua gelombang ada gunanya tidak banyak gunanya kita menggunakan gelombang saling menyumlahkan sama saling mengurangi itu ada manfaatnya misalnya kalau mengurangi ini kita ingin menghilangkan noise menghilangkan interference yang ada di kedua gelombang itu jadi akan saling oke bentuk-bentuk lain seperti ini kalian bisa lihat ini adalah filter ini semuanya filter ini bandpass filter ini highpass ini saya rasa bandstop dan fotonya juga ada disini foto-fotonya kita juga beberapa sudah pernah bikin ini namanya parallel copper filter dia seperti lompat-lompat begini ini saling gandeng ini saling gandeng saling gandeng saling gandeng ini namanya bandpass filter bandpass filter itu kalau saya gambarkan faktor refleksi dan transmisinya sebagai berikut ini frekuensi ini dalam decibel misalnya saya gambarkan dengan warna hijau faktor refleksinya faktor refleksi itu sorry faktor transmisi dulu karena kita bilangnya bandpass maka akan ditransmisikan di tengah katakanlah disini di frekuensi ini akan ditransmisikan maka dia akan tinggi disana jadi gambarnya kayak gini ini adalah S21 faktor transmisi S21 maksudnya dari port 1 menuju port 2 S21 dari port 1 menuju port 2 ini faktor transmisi jadi pada frekuensi bandpass itu dia tinggi katakanlah disini mendekati 0 dB kalau bisa mendekati 0 dB kalau pun turun ya katakanlah cuma beberapa 0, sekian dB sedangkan faktor refleksinya gambarnya seperti ini saya menggunakan warna merah dan dia selalu biasanya biasanya akan kebalikan dari faktor transmisi karena faktor refleksi itu namanya S11 S11 ini faktor refleksi masuk di satu balik di satu ini S11 masuk di satu balik ke satu faktor refleksi gambarnya kurang lebih seperti ini dia akan tinggi disini dan akan turun disini kalau bisa turunnya turun kecil sekali disini baru naik lagi disini diharapkan katakanlah ini katakanlah minus 20 dB jadi ini adalah bandpass filter BPF sedangkan yang bawah itu namanya low pass filter setelah dengan namanya disini low pass filter sekali lagi ada port satu ada port dua maka nanti kalau kita gambarkan faktor transmisinya saya gunakan kembali warna hijau low pass jadi ketika frekuensinya low katakanlah sampai disini maka dia akan diloloskan tinggi dan ketika melewati frekuensi itu dia akan merendah jadi ini adalah S21 dari sebuah low pass filter jadi kalian lihat dengan jelas sekali kalau bandpass itu di tengah lolosnya di frekuensi rendah dia ditolak di frekuensi tinggi dia ditolak jadi di bawah frekuensi rendah sedangkan low pass filter pada frekuensi rendah itu diloloskan pada frekuensi tinggi itu ditolak ditolak disini ditolak ditolak disini ini diloloskan disini dan faktor refleksinya juga kurang lebih kebalikannya faktor refleksinya itu rendah pada frekuensi rendah dan akan naik pada frekuensi tinggi jadi pada frekuensi tinggi ini semua ditolak pada sebuah low pass filter ini sebuah atau dua buah contoh dari filter yang biasa kita pakai filter bandpass filter bandpass ini dipakai untuk menyaring sinyal pada frekuensi tengah misalnya pada aplikasi GSM maka diambil di 900 MB pada frekuensinya 4G misalnya LTE itu di frekuensi 2,3 GB jadi dia dia tuning kalian juga ketika proses nerima TV nerima radio FM itu dituning dituning itu artinya bandpass filternya itu geser-geser frekuensinya itu prinsip dari memilih memilih gelombang kita bilangnya sedangkan pada aplikasinya low pass filter itu seringkali kita ingin menghilangkan noise jadi noise itu gambarnya begini noise sinyal noise begini ini artinya sinyal yang fungsi waktu sinyal noise ini sinyal yang frekuensinya tinggi jadi kita akan tolak frekuensi tinggi gunakanlah low pass filter jadi ada aplikasi-aplikasi begini kalian bisa membuat dengan bantuan strip-strip ini kalau kalian pakai komponen diskret gak apa-apa juga kalian bisa pakai L kalian bisa pakai C silahkan aja tapi disini saya merancang filter dengan menggunakan mikrosrip tanpa rangkaian L dan C pada frekuensi rendah terakhir saya tampilkan disini transisi koaxial mikrosrip ada dua yang saya tampilkan yaitu kalau kita ambil dari bawah dan kalau kita ambil dari samping jadi kalian kalau punya rangkaian PCB itu kalian bisa connect dari bawah berarti PCB nya kalian bolongi kalian bolongi ini kalian bor kemudian lewatkan lah inner line dari koaxial adapter ini sampai tembus ke atas di solder bagian atasnya yang disini juga disolder ke ground jadi kalian menghubungkan koaxial itu dengan PCB bagian luar dari koaxial ini kita bilang outer line itu di connect atau disolder dengan ground sedangkan inner line nya di connect dengan strip di bagian atas atau kalau kalian tidak mau ngebor kalian gunakan konektor dari samping kalau dari samping ini outer line nya di connect atau disolder ke bawah ini biasanya solderan disini dan inner line nya itu akan kita solder dengan bagian atasnya disini jadi bisa dua variasi di bawah juga ditampilkan dua buah jenis konektor yang sering kita pakai yaitu konektor tipe SMA ini lebih kecil dan tipe N tipe N ini lebih besar biasanya sekitar mungkin 2 miliar 2 sentian lebarnya dan diameternya kalau ini mungkin tidak sampai 1 senti jadi dua kali lebih besar harganya juga relatif bisa jadi yang kiri lebih mahal dari yang kanan untuk kebalikannya tergantung kualitasnya tetapi secara umum kalau saya perhatikan memang biasanya yang SMA yang lebih mahal mungkin karena penggunaan frekuensinya ini biasanya kalian bisa pakai sampai beberapa belas giga kalau ini kalian bisa pakai sampai barangkali sampai di atas 20 giga jadi tergantung dari aplikasinya saya akan tunjukkan beberapa simulasi HFSS kemudahan bisa kelihatan disini simulasi HFSS simulasi HFSS sudah saya siapkan sama seperti yang kemarin saya sudah sudah saya sudah buat disini mikrosrip kalian bisa lihat beberapa contoh ini contoh pertama contoh pertamanya murah meriah contoh pertamanya saya tampilkan sebuah PCB PCB ini gampang saja kalian buat katakanlah dengan menggunakan tipe Roger TMM4 ini saya ambil dari contoh saya tadi dengan Epsilon R coba saya lihat TMM ini berapa TMM ini 4,5 4,5 tadi yang contoh tadi 4,5 jadi saya bikin blok ini sebagai box ukurannya ini gampang saja saya definisikan LX ini 50 saya definisikan 50 x 50 ini 50 x 50 dan tebalnya disini saya tuliskan tebal 0,65 kalau kita mau ubah-ubah juga bisa kalau kita mau ubah besar kecil tidak bisa katakanlah jadi 2 cm eh 2 mm maka dia akan tebal kita tebalin lagi jadi 5 dia akan tebal saya pakai 0,65 saya pakai 0,65 sesuai dengan contoh tadi jadi saya berhasil membuat itu kemudian yang saya lakukan lagi apa yang saya lakukan lagi adalah saya pasang PSE stripnya ini sebagai PSE dari kiri ke kanan memanjang dan dia memiliki ketebalan jadi dia ini juga bebas juga sebetulnya saya saya coba zoom yang memiliki tebal tertentu kalian bisa lihat di sini tebalnya berapa itu bisa dilihat tebalnya sekitar 0,075 mili 75 mikro ini biasanya dikasih tahu itu di PCB nya tebalnya ini 1 OZ 1 OZ itu sekitar 75 mikrometer lebarnya ini W W1,25 persis seperti tadi yang saya coba rancang dengan sonet sekarang saya rancang di sini kalian kalau mau bikin box itu tinggal klik yang ini box dia akan muncul draw box setelah kalian draw box kalian setting di sini lebarnya panjangnya tebalnya dan posisinya jadi 4 poin ini kalian harus setting sehingga saya berhasil naruh di tengah-tengah gini setelah itu saya coba di sini coba tampilkan excitation excitation yang pertama di sini excitation yang kedua di sini jadi port 1 dan port 2 saya bikin kemudian yang tidak kalah penting adalah boundaries-nya nah ini boundaries-nya ini harus hati-hati saya menggunakan boundaries ini saya tidak tampilkan ini kalau saya tampilkan saya harus klik ini ini boundaries-nya jadi di HFSS begitu kita harus bikin boundary kita harus bikin boundary kenapa perlu dibikin boundary karena microstrip ini adalah struktur terbuka maka saya bikin boundary bikin batas HFSS tidak HFSS protes kalau kita tidak bikin nanti dianggap metal semua jadi saya bikin segi 4 segi 4 adalah bentuk yang paling sederhana untuk sebuah boundary dan kalau kalian lihat boundary-nya ini semuanya radiation jadi open boundary semuanya dikelilingi oleh radiation jadi kalian bisa lihat di sini mudah saja saya bikin boundary dan kemudian ada satu lagi di sini perfect E itu yang bawah ground-nya jadi ground dari microstrip ini saya gunakan perfect electric jadi itu semua lengkap saya sudah tampilkan dan yang terakhir analisanya analisa saya lakukan di sini setup frekuensi dari 0,1 giga sampai 10 giga setelah itu saya jalankan dan saya sudah jalankan saya lihat hasilnya hasilnya seperti ini jadi kurang lebih mirip-mirip seperti yang sonet tadi tetapi justru ini lebih buruk kalau tadi itu di bawah minus 30 ini agak naik ke atas saya tidak tahu persis ada variasi di mana jadi yang warna merah ini adalah faktor refleksi yang ditampilkan dari 0 sampai 10 giga dan kalau kita lihat di sini saya kalau klik kanan marker add marker katakanlah ini ya yang paling tinggi atau yang ini yang paling tinggi itu angkanya itu sekitar minus 15,87 db seperti ini kemudian kalau saya lihat yang faktor transmisinya katakanlah yang jelek di sini atau di sini juga itu minus 0,28 db jadi turun hampir 0,3 db 0,3 db itu juga masih kecil jadi secara umum dengan menggunakan model ini kita sudah menghasilkan sebuah saluran transmisi mikrosrip yang bagus kemudian pada contoh lain pada model lain saya juga tampilkan transition bisa kalian lihat di sini transition jadi ini adalah mikrosrip yang saya tambahin dengan adaptor koeksial adaptor koeksial ini seperti yang saya bahas pada pertemuan yang lalu di perkulian ini jadi ada inner line ini masih yang sama tadi PCB PCB nya dari Roger tebalnya 0,65 ada strip stripnya di atas ada stripnya di atas kemudian saya tambahkan saya tambahkan adapter adapter itu pertama ada inner ini ini inner saya klik yang ini inner jadi adapter koeksial itu ada inner line sama outer line ini inner ini outer inner inner agak keluar kalau kita lihat agak keluar biar dia bisa kita solder ke sini ini juga yang sebelah kanan ini outer inner agak keluar supaya bisa kita solder kemari kalau saya zoom mudah-mudahan kelihatan saya zoom itu agak saya gepeng sedikit ini untuk menunjukkan bahwa dia itu posisinya tertekan begitu tertekan jadi dalam kondisi disoler kalau kalian mau tambahin blok disini juga silahkan aja mungkin bisa menggambarkan solderan yang lebih baik ini cuma coba aja ini kan ini kan modeling modeling itu siapapun boleh memodelkan tidak ada istilah salah atau benar paling nanti kualitasnya bagus atau enggak bagus mahasiswa juga bisa bikin dan bisa jadi lebih bagus dari apa yang saya bikin jadi kayak gitu dan saya tambahkan lagi karena gini ini kalau saya lihat dari samping kalian bisa lihat nanti kalau saya lihat dari samping PCB ini tipis sekali PCB ini tipis sekali mana tadi ini stripnya ini stripnya ini PCBnya PCB itu tipis sekali sedangkan coaxial kalian itu besar sekali jadi akan timpah nanti antara PCB sama coaxial oleh sebab itu saya tambahkan sebuah blok lagi sebuah balok terbuat dari metal supaya dan itu biasa kalau kalian punya PCB kalau kalian tidak perkuat dengan metal di bawahnya dia akan melihat seperti ini maka supaya enggak patah saya tambahkan disini metal di bawahnya enggak tebal-tebal amat metalnya ini tebalnya cuma 1 mili metalnya untuk memperkuat PCBnya PCBnya cuma 0,65 tadi 0,65 mili tentu leot-leot patah nanti jadi saya tambahkan sekaligus juga kalau kalian disini mau mempasangkan mur disini juga bisa jadi ini yang saya modelkan untuk transisi set transisi kemudian yang lainnya semua sama hasilnya sebagai berikut hasilnya enggak terlalu jelek kalau kita lihat tadi juga sekitar sini kalau saya tambahkan marker oke lah ini jelek lah disini tapi disini tuh juga masih bagus angkanya masih minus 17 GB tadi minus 15 memang makin tinggi disini juga makin tinggi ke arah sini ini faktor transmisinya makin makin menjelek makin merendah makin tinggi tadi 0,3 sekarang 0,6 tetapi kalau kita batasi pada frekuensi rendah ya katakanlah sampai dengan 5 GB 5 GB itu sekitar disini itu faktor transmisinya itu masih minus 0,25 jadi masih masih sangat sangat bagus jadi menurut saya model ini not bad tapi kalau kalian mau bikin lebih bagus lagi saya rasa bisa dengan model-model yang lebih lebih memenuhi lebih menggambarkan fakta di lapangan jadi cuma model yang sederhana dan terakhir mikrosrip dengan staf mikrosrip dengan staf oke semua persis sama seperti yang pertama tadi ini saya buang aja dulu semua persis sama seperti yang tadi cuma saya tambahkan stup disini staf staf ini terbuat dari PEC ya PEC ya di tengah-tengah saya bikin dan yang menariknya adalah staf ini memiliki panjang tertentu yaitu 12,5 12,5 ya panjang dari sini ke sini ini 12,5 mili 12,5 mili jadi saya pasang tepat di tengah-tengah kalau mau digeser kiri-kanan juga gak masalah tapi saya rasa tidak tidak ada perubahan justru yang berubah itu kalau kita perpanjang perpendek staf ini ya katakanlah kalau saya pendekin dari 12,5 saya pendekin jadi 5 gitu ya atau kalau saya pendekin lagi jadi 2 atau saya panjangin jadi 20 jadi mudah sekali itu kita lakukan variasi dan saya lakukan itu dengan optimetrix jadi dengan optimetrix ini ya kalian kalau iseng-iseng juga gampang aja ini HFSS itu memberikan fitur ini jadi kalau kalian mau masukin itu pakai kanan pakai kanan add ya pakai mouse kanan ke optimetrix add parametrix nanti dia akan muncul ini ketika pertama kali ini belum ada kalian add ya ini gak ada jadi saya tinggal saya edit saya bisa edit berapapun yang saya variasikan L-stube kalau kalian iseng variasikan W-nya juga boleh tapi saya ingin variasikan L-stube-nya dari 2,5 sampai 12,5 ke-4 nya itu 2,5 step-nya ini telah saya lakukan saya hitung gampang aja disini saya tampilkan faktor transmisinya saja kalian akan kaget nanti tadi di contoh-contoh ini faktor transmisinya itu kan seperti ini faktor transmisinya semua faktor transmisinya itu mendekati 0 db artinya semua dilewatkan secara sempurna ketika membahas yang pertama juga nah sekarang ketika membahas yang model stube ini apa yang terjadi kalau saya panjang pendekkan kalian akan lihat dan akan kaget nanti hasilnya hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini jadi tolong kalian lihat disini ada 1,2,3,4 kurva ada 4 kurva 1,2,3,4,5 1,2,3,4 4,5 yang merah oh ya satu lagi ada 5 ada 5 kurva jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali disini kurvanya ini kurvanya ini menggambarkan 5 5 buah panjang ya tadi saya variasikan dari 2,5 yang warna merah 2,5 yang warna merah kemudian ini yang warna yang ini ya itu 5 mili yang warna biru ini 7,5 mili yang warna ini 10 dan yang terakhir yang paling kiri ini yang 12,5 mili jadi unik sekali menarik sekali kalau stafnya itu pendek sekali 2,5 atau mungkin 0,5 maka faktor transmisinya itu seperti tidak ada gangguannya tetap di atas oke ya sedikit aja disini tetapi ketika saya perbesar panjang dia akan kemari mengecil disini dia akan tambah mengecil pada frekuensi rendah terus bergeser ke frekuensi rendah jadi makin saya panjangkan stafnya itu akan terjadi resonansi pada frekuensi rendah makin saya panjangkan sesuai sama teori dari elektromagnetika secara umum atau gelombang mikro secara umum panjang tergantung dari panjang gelombang jadi stup ini berfungsi sebagai short gara-gara saya panjangin maka dia akan menjadi short kalau dia jadi short maka saluran transmisi tadi akan menolak gelombang pada frekuensi resonansi jadi faktor transmisi yang rendah ini artinya terjadi penolakan misalnya disini itu tidak ada yang lewat pada frekuensi berapa ini sekitar 3 pemaskian tidak ada gelombang yang diteruskan ke sana semua ditolak dan balik kemari jadi kalau kita gambarkan faktor refleksinya dia akan kebalikannya disini akan tinggi disini akan tinggi disini akan tinggi jadi akan akan kebalikannya jadi ini yang saya tunjukkan ke kalian dan kalian juga pada teorinya juga bisa menambahkan saya mau nambahkan stup kedua gimana caranya ini saya kontrol C kontrol C kontrol V dia akan muncul stup kedua disini stup stup nomor 2 saya bisa geser dia saya akan manjukan saya akan mundurkan misalnya posisinya posisinya itu akan saya saya akan kemarikan saya akan kemarikan Y nya sorry X nya X nya material kecil oke saya akan geser kemudian katakanlah ini nya juga bisa saya ubah jadi setengahnya kali 0,5 jadi sebetulnya variasi-variasi ini sangat-sangat mungkin kita lakukan jadi apa yang terjadi kalau saya tambahkan stup disini ada dua stup ya teorinya sederhana aja tadi saya makin ini kita panjangkan maka akan muncul resonansi pada frekuensi rendah nah sekarang saya tambahkan yang pendek maka akan terjadi resonansi pada frekuensi yang tinggi jadi akan ada dua buah kurva yang begitu ya resonansi jadi dengan bantuan software-software ini kalian bisa dengan mudah melakukan pengamatan sebab akibat baik itu aja yang ingin saya sampaikan silahkan kalau ada yang ingin dikomentari ada pertanyaan silahkan belum ada silahkan Bu Umay mungkin ada komentar cukup mungkin ini teman-teman mahasiswa kan dua hari lagi ya disubmit mungkin ada ini ada pertanyaan oke oke selamat menikmati selamat menikmati